Pemkot Ambon bagikan 1.198 sembako kepada korban gempa Sebanyak 1.196 bingkisan berupa paket bantuan sembako diberikan oleh Presiden dan Pemerintah Kota Ambon melalui posko-posko bencana Seluruhnya telah dibagikan ke rumah-rumah terkena dampak akibat gempa yang terjadi pada 26 September lalu Dari sebanyak 1.196 bingkisan berupa sembako Yang diberikan terdapat 500 bingkisan sembako yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo Kepada korban yang mengalami musibah saat gempa tersebut Sekretaris Kota Ambon Agilatu Heru sekaligus selaku ketua posko penanggulangan bencana Kota Ambon Kepada DMS Media Group menjelaskan Pembagian bantuan kepada para korban bencana diserahkan langsung ke rumah-rumah yang benar-benar terdampak atas gempa Oleh karena itu sesuai arahan yang diterima maka lewat camat, kelurahan, dan desa Bantuan tersebut diserahkan dan selanjutnya dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang benar-benar terkena bencana secara keseluruhan Sesuai hasil monitoring dan laporan yang telah diterima dari para camat, lurah, dan kepala desa Maka seluruh bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Kota Ambon berupa paket sembako Telah dibagikan kepada mereka yang berhak menerima Jika nantinya ada laporan masyarakat khususnya pengungsi bahwa mereka belum menerima bantuan Maka pihaknya akan langsung melakukan pengecekan lebih lanjut Guna memastikan informasi tersebut sehingga tidak ada lagi pengungsi yang terlewatkan untuk mendapatkan bantuan Tenda-tenda pengungsian Karena tenda-tenda yang dipakai itu misalnya dari Gunung Nona, di Taino, di Paso, misalnya di Betengkaran, kemudian di Lembah Argo, di Larir Atas misalnya Semua tempat pengungsian itu ditempati oleh mereka yang mengungsi dan pengungsi bercampur Karena itu setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan maka kita bagikan itu ke rumah-rumah mereka yang korban Seluruhnya sudah kita bagikan Seluruhnya sudah kita bagikan Kemarin itu terakhir di desa, di Negeri Paso Kita sudah bagikan seluruhnya Jadi, kalaupun memang ada informasi, ada yang belum, yang ini kita akan evaluasi lagi Apakah memang itu tidak terdata Tingkat perusahaan mereka atau mengungsi atau mengungsi Atau kalau masih tertahan di Negeri yang kita akan evaluasi lagi Sesuai data sementara yang berhasil dihimpun, data pengungsi Pasya Gempa sebanyak 95.256 jiwa Terdiri dari pengungsi Kota Ambon 2.940 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah 50.250 jiwa, dan 42.066 jiwa di Kabupaten SBB Korban meninggal sebanyak 38 orang, yakni Kota Ambon 13 orang, Maluku Tengah 15 orang, dan SBB 10 orang Sedangkan korban luka, baik berat maupun ringan di Kota Ambon 27 orang, Maluku Tengah luka berat 72 orang, dan luka ringan 18 orang, serta SBB luka berat 3 orang, dan luka ringan 29 orang Terima kasih telah menonton!